Selain di Jakarta, hari ini perayaan Natal di sejumlah daerah juga berlangsung hikmat. Berbeda dengan tahun lalu, Jemaat lebih antusias untuk menjalani Misa Natal di gereja pada tahun ini. Di gereja Katedral Santo Petrus yang berada di Jalan Merdeka, Kota Bandung, Jawa Barat, umat Katolik sudah mulai berdatangan sejak pukul 9 pagi tadi. Total sebanyak 1.600 umat menjalani Misa Natal di gereja hari ini. Pada tahun ini, gereja Katedral Santo Petrus mengangkat tema Pulanglah Mereka ke Negrinya melalui Jalan Lain, yang memiliki makna untuk membangun jalan hidup bersama. Ibadah tahun ini sangat berbeda dengan tahun lalu. Tahun ini, umat lebih antusias untuk menjalani ibadah Misa di gereja Katedral. Perbedaannya tentu sangat terasa dan bukan sebagian umat saja, tapi hampir seluruh umat yang bisa merasakan ini semua. Yang terjadi perbedaannya adalah peningkatan kapasitas umat mulai dari 500 menjadi 1.600. Walaupun 1.600 ini terlihat lebih banyak, namun ini belum mencapai kapasitas 100%. Ini masih 80% dari kapasitas gereja. Tidak seperti tahun lalu, Misa Natal di gereja Katedral Hati Kudus Yesus di Kota Surabaya, Jawa Timur tahun ini digelar secara offline. Meski kapasitas gereja mencapai 3.600 orang, Misa Natal berlangsung dalam lima gelombang untuk menjaga kenyamanan jemaat. Ibadah pun berlangsung tertib dan lancar. Sejumlah personel kepolisian berjaga di area pintu gereja. Arus selalu lintas di jalan polisi istimewa dari arah jalan di Noyo menuju jalan Darmo ditutup sementara selama Misa Natal berlangsung. Sebelumnya, tim Gegana Jibom Primo Pol Dajatim bersama unit K9 telah melakukan sterilisasi area gereja. Sementara itu, di Makassar, Sulawesi Selatan, meski diguyur hujan deras, ibadah Misa Natal di gereja Katedral berlangsung hikmah. Ratusan umat Kristiani antusias mengikuti jalannya ibadah Misa Natal. Misa Natal di gereja Katedral Makassar ini akan dilakukan sebanyak lima kali. Hal ini untuk memberikan kesempatan bagi umat Kristiani lainnya dalam merayakan Natal bersama. Suasananya sangat meriah sekalipun alam tidak terlalu bersahabat. Karena pemerintah sudah mengintimkan kita, boleh semua ruang terisi seratus. Karena kita ini selama COVID-19, jadi ini selesai COVID-19 lebih bagus lagi. Sementara itu, pengawalan ketat dilakukan aparat kepolisian dengan menjaga area gereja serta memeriksa barang bawaan jemaat sebelum masuk. Gereja Katedral Makassar ini merupakan salah satu dari ratusan gereja yang ada di kota Makassar dan pernah terjadi tragedi bom bunuh diri pada Maret tahun lalu.